Harus siap mental, Timnas China bersiap menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di fase ini China bakal menghadapi tim-tim top, termasuk Timnas Indonesia. Selain China dan Timnas Indonesia, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga diisi oleh tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia serta satu tim kuda hitam lainnya, Bahrain, seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain saat itu berada di lapangan dengan memperlihatkan semangat, keberanian, dan berjuang keras. Ujar Branko Ivankovic seperti dikutip dari Sports Sina, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginannya untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun. Lanjutnya. Kami bisa balas dendam. Media Vietnam tak mau ketinggalan mengomentari keputusan Timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Hal ini disebut menguntungkan para pesaing Indonesia, termasuk Timnas Vietnam. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji sudah memastikan bahwa Sinta Aeyong akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, para pemain yang akan dibawa ke ajang ini bakal mayoritas berusia muda. Karena itu, trofi juara Piala AFF 2024 pun bukan menjadi target utama Timnas Indonesia. Kabar itu rupanya menarik perhatian media lokal Vietnam, Soha. Media tersebut mengapresiasi langkah berani yang diambil PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Hasil uji coba Utrecht vs. Venezia Dua pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Jay Izes, masuk dalam skuad untuk laga uji coba pramusim antara Utrecht vs. Venezia. Namun, hanya Izes yang mendapat kesempatan bermain di pertandingan ini. Utrecht dan Venezia bertemu dalam laga uji coba pramusim di Stadion Galgenwart, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, dini hari WIB. Venezia sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Sayangnya, Jenner sama sekali tak mendapat kesempatan bermain di laga ini. Padahal, di laga sebelumnya Jenner sempat menjadi starter dan bahkan mencetak gol cantik. Sayangnya, Jenner sama sekali tak mendapat kesempatan bermain di laga ini. Sementara itu, pelatih anyar Venezia, Eusebio Di Francesco, memberi kepercayaan terhadap Jay Izes untuk turun sebagai starter. Ia tampil selama 90 menit penuh. Pada laga ini terdapat satu lagi pemain yang memiliki darah Indonesia. Dia adalah striker Utrecht. Ole Romeni. Pemain 24 tahun itu masuk sejak pertengahan babak kedua. Ole Romeni pun sukses mencuri panggung dengan mencetak gol pada menit ke-82 untuk membuat skor menjadi imbang 1-1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.